Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre, saya Sarjuli Fridanto, biasa dipanggil Andre, dari Universitas di Kota Semarang. Kali ini kita bakal nge-review BGI Cosmo yang di samping saya. Intro Berikut adalah DJI Osmo. DJI Osmo ini terdiri dari satu set kamera dan sebuah gimbal. Fungsi utamanya adalah menstabilkan gambar yang ada dari tangan kalian. Intro Atau kalian pasti pernah vlogging tau? Nah, vlogging adalah salah satu yang menjadi trending di tahun ini. Ini adalah salah satu pilihan Anda bagaimana caranya mengkombensasi gambar Anda yang goyang-goyang tadi menjadi gambar yang smooth. Gambar yang dapat dinikmati, gambar yang dapat memiliki nilai jual dan dapat diabadikan. Ketika saya bekerja seorang diri dan menggunakan kamera, itu rasanya kurang tepat. Dan bahkan footage-nya terkesan kacau, bahkan abu radu. Itu semua dapat kita antisipasi dengan DJI Osmo ini. Kita akan mereview barang ini dengan simpel dan mengutamakan fitur-fitur yang paling oke. Nah, DJI Osmo ini membuat suatu gambar semakin smooth atau halus. Karena apa? Karena berkat 3 akses gimbal yang diberikan oleh si DJI Osmo ini. Langsung saja, kita buka nih, DJI Osmo ini. Bentuknya cukup kuat nih. Sini ada cover. Untuk cukup kuat lah. Kita bawa-bawa calon-calon kemana saja, cukup mantap. Seperti itu. Kita buka. Settingnya sudah saya buka. Buka saja, seperti ini. Nah, di dalam ini ada sebuah gimbal DJI Osmo tadi. Yang saya gunakan untuk videografi tadi. Kita buka langsung, naik. Sudah lama-lama. Nah, terp. Ya, pengujinya. Terubah. Pengait. Ya, kosong ya. Kosong. Kita tutup. Lalu sini. Nah, teman-teman. Jadi, bedanya DJI Osmo yang X. X3 ini sama DJI Osmo Mobile adalah bagaimana dia menawarkan sebuah versi, dua versi. Yang pertama, DJI X3 ini langsung dapat kameranya. Atau DJI Osmo Mobile yang tidak ada kameranya. Artinya, kameranya digandikan oleh mobile-mobile atau handphone-handphone kalian ke dunia. Kamera DJI Osmo ini menggunakan sensor CMOS yang bisa merekam dengan video dengan kualitas sampai dengan 4K dengan frame rate 20 atau 25. Serta, kemampuan foto sampai dengan 12MP. Handheldnya juga dilengkapi dengan kamera. Berserta, kelimbar kontra. Untuk konektivitas juga didukung dengan jaringan VIV dan jaringan mikrofon dengan ukuran 3,5 mili. Mode fotonya juga cukup mengejutkan karena dapat memotret sekitar 7 frame per sekon. Kamera ini dibekali dengan baterai yang cukup kecil yaitu 980 mAh. Saatnya kita menghidupkan sebuah DJI Osmo ini untuk kita membuat karya ya. Pertama, kita langsung aja nih. Kita turunkan sebuah pencetam. Nah, ini ada tips buat kalian yang menggunakan DJI Osmo ini. Pertama, selalu pastikan pengunci gimbal ini terbuka. Caranya seperti ini. Unlock atas. Ini satu eksis. Dua. Unlock. Yang ini dulu. Unlock. Nah, kita ke spesifiknya nih. Kita lihat ya. Pertama, ini adalah lampu indikator. Lampu indikator dari memori. Kalau nyala berarti memorinya belum terpasang. Dan ini adalah indikator power. Gunakan untuk power DJI Osmo ini. Dan ini adalah joystick. Joystick dimana, dimana joystick ini bekerja untuk mengoperasikan gimbal. Kita lihat ya. Pertama, disini. 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 Ini digunakan untuk pemotratan. Bisa memotrat sampai dengan 7 frame per skon. Dan sih, sudah kita review bersama DJI Osmo ini. Sampai jumpa di IGTV. Sampai jumpa di IGTV.